Awal produksi 100 cup mas, kita selesaikan berduaan aja, kita kerjakan berdua yang masak bapaknya, saya yang bagian cetak sama yang bagian iklan saya Dulu ya itu ya, kalau sekarang berapa karyawan? Kalau sekarang hampir 7-7 karyawan, bagian masak, bagian cetak, bagian pengiriman, sendiri-sendiri semua, udah ada porsinya Kalau sekarang bisa produksi berapa cup? Untuk sehari kita masih 1000 cup untuk sekarang Sebelum mengetahui proses pembuatan Mili, buat teman-teman yang ingin jadi agen, atau jadi reseller, atau jadi mitranya Mili Bisa menghubungi WA kami di 081-945-7372-71 Atau bisa lewat sosial media kita, Instagram dan TikTok di Mili Oficial Nah Pak ini mau bikin apa ini Pak? Ini buat tajikan teh Tajikan teh ya Pak? Iya, tehnya teh hitam Teh hitam Pak? Iya Ini tuh akarannya berapa ini Pak? Kalau satu, ini kan 250 gram Ini aku pakai 400 gram 400 gram ya Pak? Itu untuk satu resep Satu resepnya Ini mau bikin berapa resep ini Pak? Kalau ini saya kasih satu resep, tapi kalau perharinya itu lebih Oh gitu, teh hitam Pak ya? Teh hitam Pak ya? Teh hitam, teh yang melekatnya warna hitam, gitu Kalau jenisnya teh itu ada berapa sih Pak? Wah, kalau jenisnya teh itu banyak Banyak ya Pak ya? Banyak ya Pak ya? Banyak ya Banyak ya Hicu, hitam Betul, jadi ini saya pakai yang hitam Ini memang untuk apa namanya, resep saya 250 250 ya Pak? 250 ini tak masukkan sini Bentar, ini ada lagi karena tempatnya tidak cukup Jadi ini dua kali Dua kali ya Pak? Berarti 500 ya Pak? 400 400 Ya, betul Lagi kurang 150 gram ya? Betul Jadi satu resep itu, satu dandeng Yang isinya nantinya 200 gelas Oh, 200 cup? 200 cup, gitu Oke Tanknya dikit tapi jadi banyak ya Pak ya? Ya, betul Campurannya Sudah Kemudian dikasih air panas ya? Air yang sudah mendidih 200 2.700 mili 2.700 mili? Ya, betul Dua kali Dua kali ya Pak? Ya Sesuai ukurannya Berarti 5000 ya Pak? Betul Betul Nah ini sambil ini Terus ditutup Biar mendidih Dan rasanya tercampur Setelah mendidih nanti diaduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Perkenalkan nama saya Ismail Ini istri saya Perkenalkan nama saya Ibu Ika Purwanti Kami berdua ini adalah Ownernya mili Melebih skalanya Atau biasanya orang Bilangnya mili teh tarik jeli Kami bertempat di Jalan Candi Blok 2A Nomor 545 Karangbesuki, Malang Ini udah Mendidih ya Pak? Mendidih Ini tinggal diaduk Dicampur Setelah itu nanti dimatikan Kompornya Ditunggu Beberapa menit Gitu Langsung dicampur Langsung dicampur berarti Nanti dicampur Nunggu Meresap Daun tahihnya ini Baru nanti kita saring Bisa mendidih Kalau ini posisi di tutup Untuk setengah pertanyaan Nah Luper Luper Sudah Ini ditunggu kurang lebih Berapa lama ini Pak? Ini Ya enggak lama sih Sebetulnya 2-3 menit Sudah Bisa dicampur Iya Kemudian diaduk lagi ya Pak ya? Diaduk Setelah diaduk Ini Sebentar lagi Langsung disaring Ini sudah Lekat hitam loh Menghitam Aromanya Wangi ya Pak ya? Jadi Khasnya Dari luar Sudah Kalau sudah Mateng Gini Sudah Baunya Muncul Ini murni dari tehnya ya Pak ya? Murni dari tehnya Jadi Warnanya Rasanya Semua murni dari tehnya Saya bagi satu-satu Dikit-dikit Kemudian Disaring ya Pak? Saringnya disini Ini Jadi diambil sarinya ini Pak ya? Sarinya aja Kalau yang di panci besar ini Ditambahin air Berapa liter ini Pak? Ukuran Tetare yang Original Itu Satu galon Yang Siap Dicampur Kalau yang sudah Mendidik kayak gini Satu galon juga Jadi total semuanya itu Dua galon Dua galon air ya Pak? Air Karena tempatnya terbatas Ini Akhirnya Gak bisa anu Bisa bebas Seperti Apa Langsung Dijadikan satu Tapi dimaksimalkan ya Tempat ini Beres Gak panas lah Sudah Sudah Airnya sudah Tadak ada Untuk 400 gram 400 gram Ini Dikodok Dua kali Oh Direbus Dua kali Direbus Dua kali Langsung Dibuang Mampasnya Tambah lagi ya Pak? Iya Berapa mili Pak? 2700 mili Dua kali Berarti Dua kali ya Pak? Berarti sama Tampur sama teh Sama 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 Creamer Dan Dan gulanya Kita usaha Teh tarik ini Tahun 2022 Idenya ini awalnya Karena dampak dari pandemi Sebelumnya kita kan punya Usaha Toko Kelontong Nah pada waktu pandemi kan Sepih Nah dari situ kita Mempunyai ide Jualan produk Yang laku di pasaran Yang lagi di gemari Di pasaran Dan terus-terus lah Yaitu tadi Teh tarik tadi Awal usaha kita kan Begirnya 100 gelas misalnya ya Kita ngambil di momen Waktu itu puasa Lebaran sebelum Lebaran itu kan ada puasa Jadi kita buat Untuk takjil Nah dari situ Euforianya udah langsung Kelihat rame Jadi kita terus berlanjut Akhirnya digedein Usahanya ini gitu Jadi dari Romadon itu Dibuat takjil-tajil Terus buat Acara-acara Itu baru Kita jalan terus Rame-nya dari situ Bapaknya memang Lebih cenderung di produksi Kalau yang di marketing Memang saya Kalau untuk pemasaran Kita awalnya Nitipnya di tuku-tuku Terus di kios-kios Di depot-depot makan Sama di kantin-kantin Sekolah Seperti itu mas Ini mau nimbang gulanya ya Pak ya Ya gula Gula ini Ditimbang Sebanyak 6 kilo 6 kilo? 6 kilo gula Untuk teh 400 gram ya Pak ya 400 gram Betul Karena tempatnya Timbangannya kecil Jadi kita Beberapa kali Beberapa kali betul Kita berusaha tupas Gula Karena gula itu Jadi yang jatuh sini Langsung dipenungin Di pancinya Iya Diaduk di sini Karena kalau Gula itu Kalau kebanyakan juga Gak begitu Jadi sesuai Jadi dimilih ini Pemanisnya Murni dari gula pasir ya Pak ya Asli Gak ada tambahan Tambahan kemanis lainnya ya Pak ya? Tidak ada Tampak pengawet juga ini Pak ya? Tampak pengawet Ini rebus santah yang kedua kali Yang kedua kalinya Terus habis itu Gak bisa lagi Sudah Selesai Dimatikan Diaduk dulu Tunggu lagi 2 menitan ya? Iya 2-3 menit lagi Langsung dicampur Di Adonan tadi Untuk resep Itu kan kita Komunikasi Dengan Kota lain Belajarnya lewat online Terutama Terus selanjutnya Kita Offline Ketemu Ngobrol Dan bisa untuk Bagi Ilmu resep itu tadi Kenapa harus Dari kota lain? Karena Untuk Teta hari sendiri Ini Cenderung ke Kota lain ya Yang ada di Bandung Dan Bandung itu Sudah Terbukti Kalau Teta hari itu Paling enak di sana Dulu belajar resep itu Sampai berapa lama? Kalau belajar resepnya Di online itu Sekitar 2-3 minggu Setelah itu Kita coba Untuk Praktek Trialnya lama Sampai 6 bulan Sampai 6 bulan Sampai Ditemukan Rasa Kasnya Mili itu Kurang lebih 6 bulanan Ini Grimer Nabati Ini Saya kasih Di adonan Saya Itu 2 kilo 2 kilo 2 kilo 2 kilo Krimer Nabati itu Apakah sama Krimer susi itu Beda 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 Lemak Lemak Tidak Ada Kandungan Lemak Nya Sinabati Ini Karena Tempatnya Kecil Buat 500 Gram 500 Gram Tinggal Ngalihkan 4 kali Yang kedua Sampai Betul-betul 2 kilo Ini Yang ketiga Kalinya Nah Ini Yang keempat 2 kilo Ya Sudah Selesai Sampai Mendidih Juga Terbusan Yang kedua Kemudian Masuk Panti Besar Betul Ini Yang kedua Kali Terakhir Ini Yang Terakhir Terakhir Ini Betul Bisa Aduk Lagi Ditambah Satu Galon Air Yang Sudah Matang Disini Jadikan Jatuh Ya Dulu Saya Sebelumnya Kan Punya Usaha Toko Terus Beralih Ke Usaha Minuman Nah Oh Ternyata Dari Toko Sekarang Jualan Minuman Yang 5 Ribuan Itu Yang Melekat Di Kita Gitu Loh Kesannya Kayak Bisnis Ini Bisnis Sampingan Bisnis Yang Murahan Ecek Ecek Gitu Recehan Tapi Dari Situ Kita Punya Cambuk Walaupun 5.000 Produksinya Ini Bisa Berlipat Lipat Gitu Kalau Kita Berdua Itu Yakin Disitu Usaha Ini Bisa Gede Bisa Lari Bisa Besar Ke Daerah Seperti Itu Ini Sudah Saya Masukkan Jelly Sejumlah 12 Lembar Terus Saset Terus Ini Di Aduk Di Mixer Biar Lembut Biar Tercampur Mixer Mixer Ini Sudah Tidak Ada Butir Butir An Lari Dari Masaknya Itu Pake Gula Pake Gula Sendiri Sudah Selesai Masih Belum Ada Rasanya Kosong Masih Tawar Sudah Ini Saya Tar Sini Sampai Hancur Ini Adunnya Disini Saya Jaduk Di Repus Sampai Mendidik Sampai Tercampur Dan Di Dalam Air Ini Ada Gula 800 Gram Berarti Jalinya Itu 12 Aset Kemudian Gulanya 800 Gram Ditambah Air Ditambah Airnya Itu 2700 Setelah Itu Kita Campur Sama Teh Hijau Jatuh Saring Semuanya Pake Saring Ini Teh Hijaunya Kita Pake 200 Gram Sebelumnya Sampingan Sekarang Jadi Utama Alhamdulillah Jadi Utama Kalau Untuk Kendalanya Seliri Pak Untuk Tentang Ini Apa Sifat Ya Mungkin Dari Awal Itu Kita Sudah Uji Rasa Uji Coba Ketuk 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 Matang Dan Bisa Dipasarkan Keteluar Jadi Kita Pasarkan Dulu Kita Trial Dulu Sampai Betul Betul Tidak Ada Kendala Nah Ini Jelinya Sudah Siap Untuk Dipotong Setelah Dari Percatakan Belah Jadi Dua Ya Iya Dibelah Jadi Dua Kita Taruh Di Jumat Percatakan Dihalus Tinggal Gini Aja Ini Bikin Sendiri Cetak Bikin Sendiri Biar Ukurannya Sama Iya Biar Ukurannya Sama Ya Biar Ukurannya Sama Kita Ini Proses Pembuatannya Kita Ukur Jelinya Juga Ukurannya Di Satu Cantong Gitu Iya Ini Untuk Pengisihan Kuahnya Asal penuh Aja Oh Tidak 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 Timangnya Juga Ada Timangnya Juga Kalau yang Best seller Rasa Original Kebetulan Ini yang kita Lagi Cetak Ini yang Original Bisa Diukur Langsung Mas Ya Nah Seperti itu Kita Beratnya Berapa Yusuf Ya 330 ml Baru Pas Kita Pres Ya Setelar Ya Sudah Selesai Kita Masukkan Di Soapkis Langsung Masuk Soapkis Ya Langsung Masuk Soapkis Nah Ini Kita Tunggu Sampai Jelinya Mengendap Kebawah Baru Bisa Dikirim Kalau Ada Penonton Yang Jadi Risale Bagaimana Bukaranya Bisa Melalui Kita Menghubungi Kita Langsung Lewat WA 081 945 737271 Atau Bisa DM Di Instagram Mili Official Atau Di TikTok Juga Ada Mili Official Juga Sama Kalau Expire Tergantung Dari Lemari Pendingin Kalau Kulkas Itu Tahan Cuma Seminggu Kalau Di Lemari Pendingin Kayak Di Socase Itu Tahan Bisa 10 Sampai 14 Hari Nah Kalau Di Frisur Bisa Satu Bulan Dua Bulan Tidak Pak Aman Saya Itu Di EU Pernobraser Hampir 15 Tahunan 15 Tahunan Jadi EU Sering Di Luar Kota Sering Ke Stand-stand Stand-stand Itu Saya Juga Melihat UMKM Daerah Sekitar Itu Itu Dari Itu Saya Tertarik Untuk Bikin Sendiri Usaha Sendiri Di Rumah Lepas Reset Dari EU Sebelumnya Itu Tadi Tapi Yang Pastikan Bisa Kumpul Sama Anak Dan Istri Ya Sekeluarga Bisa Kumpul Bersama Apanya Itu Karena Kalau Anak Sakit Bingung Ada Suaminya Jadi Dia Is Pingin Balik Kembali 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 Kita Pernah Bapaknya Juga Orang EU Terus Kita Pisah-pisahan Jadi Gajinya Itu Cuma Berhadap Di Satu Titik Jadi Pingin Nambah Usaha Kaya Gitu Pernah Juga Anak Sakit Kita Nggak Punya Uang Nggak Nggak Cukup Kita Sampai Jual Kendaraan Kita Sampai Pernah Di Awal Produksi Seratus Kat Mas Gitu Kita Produksinya Masih Seratus Kat Kita Selesaikan Perduaan Aja Kita Kerjakan Berdua Yang Masak Bapaknya Saya Yang Bagian Cetak Sama Yang Bagian Iklan Saya Gitu Dulu Ya Itu Ya Kalau Sekarang Hampir 7 Karyawan Bagian Masak Bagian Cetak Bagian Pengiriman Sendiri Sendiri Semua Ada Porsinya Gitu Kalau Sekarang Bisa Produksi Berapa Cup Untuk Sehari Kita Masih Seribu Cup Untuk Sekarang Iya Bahagia Bersyukur Bisa Mencapai Seribu Cup Sudah Mempunyai Karyawan Lima Semuanya Juga Bisa Menggantungkan Hidup Di mili Itu Bisa Gitu Jadi Semua Sudah Bisa Beli Motor Beli Handphone Kemudian Saya Bisa Mengumrohkan Ibu Saya Cash Tanpa Ada Pinjaman Sama Sekali Jadi Dari Sini Kita Tukan Sering Heaven 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 Ada Heaven Itu Ada Pengunjung Ada Yang Punya Toko Toko Sendiri Itu Yang Minta Ke Kita Minta Bukan Kita Yang Kita Ngisi Kalau Kita Ngisi Kita Ngomongin Kita Gak Berani Gini Gak Berani Dikandung Sama Nenek Jadi Kita Ngikut Orang Ngikut Pelanggan Jadi Pelanggan Itu Gak Pernah Putus Jadi Pelanggan Dari Aku Awal Buka Sampai Sekarang Itu Terus Gitu Satu Kiriman 100 Kenapa Mulai Awal Itu Kita Komitmen Tidak Ada Toko Lain Tidak 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 Ada Produk Baru Janjian Kita Gitu Jadi Ada Janjian Kalau Aku Ngisi Di Sini Saya Nggak Akan Isi Kemana Mana Tapi Ngisi Ditambah Nye Biasa Aku Cuma Gitu Mas Jadi Yang Tadi Ngisi 10 Jadi 20 20 Jadi 30 30 Jadi 40 40 Jadi 100 Satu Toko Kadang Ngambil 100 Sekarang Satu Lingkop Kayak Ini Kelasman Mas Satu Kelasman Itu Nggak Ada Produk Mili Cuma Satu Titik Itu Dulu Awal Produksi Itu Varian Apa Hanya Original Original Disukai Sama Semua Kalangan Anak Kecil Dewasa Orang Sepuh Semuanya Itu Suka Sekarang Punya Berapa Varian Banyak Ya Berapa 7 Tapi Semuanya Itu Ada Kisahnya Jadi Nggak Langsung Moro-Moro Bikin Gitu Jadi Waktu Itu Gerinti Di Bandung Itu Lagi In Nah Gerinti Di Bandung Lagi In Kan Ini Kan Tadi Belajarnya Dari Bandung Nah Di Info Pak Gerinti Lagi Rame Malah Nggak Ada Gerinti Kita Udah Bikin Gerinti Gitu Nah Ternyata Setelah Kita Bikin Gerinti Gerintinya Kita Pake Teh Hijau Banyak Bermunculan Yang Sekarang Pake Powder Nah Kita Tetap Bertahan Dengan Warna Kita Yang Pucet Pucet Itu Nggak Ngejreng Gitu Terus Lagi Di Info Kan Ada Teman Teman Sesama Komunitas Gitu Yang Lagi Musim Meng Gudi Jadi Kita Bikin Mangga Gitu Yang Lagi Musim Jumbo Bikin Gimana Jumbo Tapi Yang Berasa Gak Pake Banyak Es Batu Kita Bikin Teh Racek Tadi Berarti Bertahap Jadi Nggak Langsung Bikin Banyak Gitu Kita Ngikuti Pasar Seperti Apa Kalau Di Pasaran Sekarang Kalau Teh Jumbo Ya Itu Kan Kasih Teh Jumbo Dikasih Es Batu Kalau Kita Nggak Langsung Fisinya Full Didinginkan Jadi Sampai Habis Rasanya Sama Betanya Kita Disitu Betanya Disitu Inovasi Kita Jaga Kalau Sekarang Sudah Ada Di Berapa Tuku Kalau Tuku Hampir 300 Rata-rata Pertuku Itu Mengambilnya Berapa 10 Paling Sedikit 10 Paling Banyak Sampai 100 Gelas Tergantung Daerahnya Kalau Daerah Sini Itu Kan Katakan Masiswa Lagi Libur Ya Itu Secara Otomatis Akan Berkurang Isinya Tapi Kalau Di Daerah Pinggiran Desa Kabupaten Itu Sudah Masuk Stok Jadi Katakanlah Kita Di Display 50 Yang 100 Disimpan Disimpan Di Freezer Jadi Selalu Direfill H Terima kasih.